Mirsa selain kembali mengunjungi lokasi ledakan di Tamrin, Presiden Joko Widodo juga mendapatkan sejumlah laporan terkait penanganan serangan di Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan kami Mario Delima yang akan melaporkan langsung dari Istana Negara. Ya Mario, siapa saja yang hadir memberikan laporan kepada Presiden terkait dengan penanganan Tamrin? Terkait dengan penanganan bom Tamrin, memang Presiden selain dia sendiri yang tadi mengupdate langsung ke lokasi untuk melihat keamanan di sana dan juga isu eksodus warga asing yang katanya meninggalkan Indonesia, Jakarta khususnya terkait bom itu ternyata hal itu dibantahkan karena tadi siang Jokowi sudah sempat ke lokasi dan juga salah satu hotel di bilangan Tamrin. Dan juga untuk update dari para menteri yang tadi hadir duluan adalah Retno Marsudi pada siang hari, ia datang untuk melaporkan sejumlah apresiasi dari pihak luar negeri yang masuk ke dirinya ataupun yang berencana untuk menelpon ke Presiden Joko Widodo, salah satunya adalah Perdana Menteri dari Malaysia kemarin, Kanselir Jerman yang tadi siang direncanakan lepon dan juga beberapa pimpinan negara lainnya. Dan Retno juga menyatakan memberikan laporan kepada Presiden terkait dengan apresiasi dari Dewan Keamanan PBB terkait cepatnya penanganan teroris yang terjadi di Jakarta karena hal itu merupakan hal yang baik untuk dilaporkan baik untuk Indonesia maupun untuk dunia bahwa Indonesia bisa menanggulangi aksi teror dengan cepat. Yang kedua melaporkan adalah Menko Polukam Luhut Panjaitan. Ia menegaskan bahwa melaporkan beberapa hal terkait dengan sudah diketahuinya di mana bom rakitan itu dibikin di Jakarta ataupun lokasinya ia menolak untuk memberitahu karena terkait dengan masalah keamanan. Dan juga ia mengatakan bahwa senjata yang masuk atau digunakan oleh para teroris itu kemungkinan besar berasal dari Mindanao. Dan juga tadi Luhut juga menyatakan bahwa saat ini yang sangat dibutuhkan adalah ketidak simpang siuran berita yang muncul baik dari media ataupun dari pengamat intelijen. Karena baik tindakan yang sudah ataupun yang sedang dilakukan tidak semuanya harus bisa dibeberkan saat ini karena ia mengkhawatirkan kalau dibeberkan saat ini pihak kepolisian yang sedang melakukan investigasi akan gagal untuk membekuk keseluruhan dari tim teroris. Iya Mario, pasca aksi terorisme kemarin apakah mempengaruhi agenda kegiatan presiden termasuk hari ini? Benar sekali bahwa agenda presiden tadinya kami khawatirkan akan berubah namun ternyata pada hari ini sudah dua agenda sejak pagi dan juga sore tadi dan juga beberapa agenda yang tidak tertulis ataupun tidak diagendakan secara langsung. Namun yang terakhir yang baru saja selesai adalah agenda untuk rapat terbatas terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan hal ini memang merupakan hal yang cukup ditunggu oleh masyarakat maupun para pengamat karena memang banyak yang menganggap bahwa kereta cepat ini lambat dan tidak berjalan. Namun hal itu terbantahkan karena pada hari ini sejumlah menteri termasuk menteri perhubungan Jonan dan juga gubernur DKI Jakarta dan juga gubernur Jawa Barat akhir dia hadir di sini pada sore tadi untuk memberikan laporan masing-masing kepada presiden. Khusus untuk Jawa Barat tadi sempat dijelaskan bahwa presiden meminta kepada gubernur Jawa Barat untuk membuat sistem integrasi dari kereta cepat menuju ke kereta dan juga LRT yang berada di Bandung. Tadinya rencana awal adalah dilakukan di kota Bandung saja namun presiden memerintahkan untuk melakukan di kota Bandung tidak hanya kota Bandung yaitu 5 kota Kabupaten Bandung yaitu Bandung Raya dan sekitarnya. Khusus untuk DKI Jakarta tadi gubernur DKI Ahok menyampaikan laporannya kepada presiden untuk proses integrasi dengan MRT kereta cepat itu memang agak terhabat di Jakarta sekitar bulan Juni paling cepat akan baru bisa terintegrasi. Hal tersebut diungkapkan Ahok karena banyaknya kegiatan yang dilakukan di Jakarta salah satunya adalah proyek tol yang ada 6 jumlahnya dan hal tersebut masih berbenturan untuk masalah izinnya. Namun ia berjanji setelah bulan Juni akan cepat selesai karena memang saat ini ia bilang kepada presiden ada rencana yang lebih urgent yaitu untuk merapikan bus rapid transit di Jakarta. Kembali ke Anda Doni. Ya baik Mario, pemirsa demikian tadi laporan reporter Mario Delima dan juru kamera Yanwar Rahmansyah langsung dari Istana Merdeka Jakarta.